Al-Fatihah Maka mereka adalah bentuk daripada irfan itu sendiri Irfan berasal dari kata-kata Arofah Arofah berarti mengenal, mengetahui Dan mereka mengenal, mengetahui Allah SWT Kalau irfan yang dimaksud dan dipertanyakan adalah keramat-keramat Banyak sekali riwayat-riwayat yang menunjukkan karomah-karomah Atau katakan mu'jizat-mu'jizat yang dimiliki oleh para imah ma'asumin alaihi mussalam Lalu kita mau menyebutkan tentang Ali bin Abi Talib Kisah tentang Ali bin Abi Talib Dan karomah-karomah beliau Sangat banyak sehingga tidak bisa kita ungkap Masing-masing satu persatu untuk kita bicarakan Sebagai salah satu contohnya Ali bin Abi Talib adalah sosok manusia Manusia itu secara lahirnya punya kekuatan yang normal Ada batas tertentu kekuatan manusia Tapi bagaimana ketika kita melihat Ali bin Abi Talib dalam peperangan khaybar Ketika beliau menjebol benteng khaybar Lalu menjadikan benteng khaybar Sebagai tamengnya dengan satu tangan Beliau berperang menjadikan benteng khaybar sebagai tameng Setelah perang selesai Riwayat mengatakan 40 orang yang kuat baru bisa mengangkat Itu benteng itu Ali sendirian mengangkat dengan satu tangan Apakah kita mengatakan bahwa itu adalah tangan dia Sebagai seorang manusia biasa Ataukah ini salah satu bentuk karomah Imam Ali bin Abi Talib yang ditunjukkan Untuk para orang-orang yang pada saat itu ada Pada sebuah pertemuan Imam Ali bin Abi Talib pernah meminta kesaksian Beberapa orang tentang kisah Ghadirhum Lalu Imam mengatakan Bukankah kalian tahu aku telah dinubatkan oleh Rasulullah Sebagai pemimpin setelah kalian Siapa di antara kalian Yang menginginkan Yang apa namanya Yang mengingkarinya Beliau menyebut Ada nama tiga orang disebut satu persatu nama mereka Salah satunya Mengatakan aku lupa Taukah apa yang terjadi kemudian Imam Ali kemudian mengatakan Akan ada tanda yang sekarang ini Akan muncul kepadamu Dan tiba-tiba orang itu terkena penyakit Penyakit Belang yang tidak bisa ditutupi Apakah ini bukan salah satu bentuk Karamah dari Imam Ali bin Abi Talib Atau misalnya kalau kita bertanya lagi tentang Apa namanya Para A'imah Karena pertanyaannya juga tentang para A'imah Banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang karamah para A'imah Salah satunya karamah yang dimiliki Yang ditunjukkan oleh Imam Imam Musal Qadhim Saat beliau di penjara Penjaga penjara seringkali melihat penjaranya kosong Tidak ada Imam Qadhim di dalamnya Padahal seluruh pintunya terkunci Imam Qadhim ternyata sedang keluar Sedang menolong seorang Yang meminta pertolongan beliau Lalu kemudian beliau kembali lagi ke dalam penjara Lewat cara apa? Lewat cara yang hanya Allah yang tahu bagaimana caranya Atau misalnya seperti kisah Imam Ridho A.S. yang dipermainkan oleh seorang penyihir Lalu beliau meminta gambar singa yang ada di belakang khalifah Untuk menjelma menjadi singa yang sebenarnya Terjadi mirip seperti peristiwa tongkat Nabi Musa Yang berubah menjadi ular dan memakan ular-ular kecil Hasil sihir dari para penyihir saat itu Ini adalah karamah Kalau yang ditanyakan Irfan adalah halal semacam ini Sejarah riwayat penuh dengan kisah-kisah hal semacam ini Dari para Imam Tergantung apakah kita mempercayainya atau tidak Hal kedua yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan ini Kalau memang yang ditanya adalah masalah karamah Kita sebagai orang yang mengimani agama Lalu kita mengimani wilayah ahlul baik Maka yang seharusnya kita kedepankan Bukan kisah-kisah dan riwayat-riwayat tentang karamah Melainkan argumentasi tentang imamah Argumentasi tentang kebenaran agama maupun kebenaran madhab Bukan hal-hal yang bersifat dengan karamah Karamah baik dan sangat baik sekali Untuk menunjang dan mendukung keimanan kita Bukan menjadi landasan dari keimanan kita Terima kasih telah menonton!